Intro Dalam kunjungannya ke Beijing awal pekan ini, Presiden Joko Widodo dengan Presiden Xi Jinping memperbaharui kesepakatan di bidang maritim dan infrastruktur. Selain itu juga disepakati sejumlah komitmen di bidang ekonomi, mulai dari perdagangan hingga investasi. Di bidang investasi, investasi yang berkualitas untuk pembangunan ekonomi hijau dibahas oleh para pemimpin, antara lain di bidang energi terbarukan, pengembangan mobil listrik, pengembangan industri baterai, dan pengembangan green industrial park. Selain itu, kedua pemimpin juga membahas peningkatan investasi untuk mengembangkan industri hilirisasi, petrokimia, dan sektor telekomunikasi serta semi-konduktor. Ekonom Indef, Agus Hertha menilai, pemerintah harus berhati-hati dalam menambah utang, mengingat defisit anggaran mulai normal dan kebutuhan utang mulai turun. Saat ini, Indonesia lebih membutuhkan penanaan investasi. Namun jangan sampai hal ini menjadi bumerang di masa depan. Memang cukup dilematis. Di satu sisi memang kita membutuhkan dana yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur kita, namun di sisi yang lain juga kita memiliki keterbatasan pembiayaan. Oleh karena itu, memang utang menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang mungkin efektif. Oleh karena itu, jika lo misalkan memang terjadi kesepakatan pemberian utang untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, maka kita harus memperhatikan betul jangan sampai perjanjian tersebut malah dapat kontraproduktif dengan kepentingan ekonomi nasional. Menurut data Bank Indonesia, utang pemerintah pada Mei lalu turun 3,8 miliar dolar Amerika dibandingkan bulan sebelumnya, atau menjadi 6.094 triliun rupiah. Begitu pula utang Indonesia ke China turun sekitar 2,9 triliun rupiah. Apakah penurunan utang ini membuat pemerintah lebih percaya diri untuk menggayat lebih banyak investor China? Dan apakah dampaknya bagi ekonomi Indonesia? Selamat malam pemirsa, ada harapan besar dengan kunjungan Presiden Jokowi di negara Asia Timur, yakni ke China, kemudian ke Jepang, dan juga Korea Selatan. Nah harapannya ada investasi yang masuk sehingga ada pergerakan ekonomi, agar pertemuan ekonomi yang sudah ditargetkan oleh pemerintah ini bisa dicapai tentunya. Tetapi dengan kunjungan yang dilakukan dan nilai investasi atau kesepakatan yang sudah disahkan atau ditanda tangani bersama, apakah ini memang nantinya bisa memberikan kebaikan bagi kita untuk itulah Indonesia Business Forum pada malam hari ini mengangkat tema mengenai kemesraan RI China. Hati-hati jebakan utang China. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan juga narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya perkenalkan satu persatu terlebih dahulu ada Prof. Henrawan Supratikno yang merupakan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Boleh disapa pemirsa dengan menggunakan mic, Prof? Sehat, Prof? Sehat. Akhirnya Prof bisa kembali lagi di Indonesia. Terima kasih Prof sudah berkenan menyempatkan waktunya. Kemudian ada ekonom Pak Antoni Budiawan. Pak Antoni selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak Antoni? Sehat. Ini analisisnya selalu menukik dan kritis untuk bisa memberikan masukan kepada pemerintahan. Nanti coba kita tanya masukan dari beliau. Selanjutnya ada Pak Terubus Rahardian, siap pengamat kebijakan publik. Pak Terubus apa kabar? Sehat selalu. Ini kalau lihat senyumnya Pak Terubus kayaknya kebijakannya sudah tepat ini yang diambil oleh pemerintahan. Nanti coba kita tanya juga sama Pak Terubus. Dan tentunya sudah terhubung melalui video conference ada staf khusus dan jurubicara Menteri Investasi BKPM, Kak Tina Talisa. Tetina, selamat malam. Selamat malam, Mbak Mano, Prof. Terubus, Pak Terubus, senior-senior. Izin kami bergabung via virtual seperti ini karena sedang di Seoul di Korea Selatan. Nah ini langsung off to date begitu lah ya perkembangannya. Kita langsung tanya ke Tetina aja. Tetina, ini tentu kita ingin tahu berita-berita positif yang dibawa dari hasil kunjungan Presiden. Nah seperti apa kemudian kesepakatan khususnya di bidang investasi, Tetina? Terima kasih banyak. Dalam kesempatan ini izinkan kami untuk menanggapi dulu soal judul. Judul TV One ini memang luar biasa gitu ya. Menyampaikan soal utang langsung. Dan menjelaskan di awal tadi videonya tentang investasi dan utang. Karena TV One ini adalah TV berita yang selalu nomor satu. Jadi izinkan kami juga menyampaikan untuk menjadi pencerahan bagi publik perbedaan antara investasi dan utang. Jadi jangan sampai kita berbicara investasi dan utang kemudian dihubungkan yang kurang tepat. Karena memang ada perbedaan yang mendasar. Contoh kalau utang, misalnya pemirsa ingin membeli kendaraan bermotor. Lalu membelinya dengan kredit ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Maka harus dibayar kecilannya. Sementara kalau investasi katakanlah saya punya tepung tapioca. Lalu ada investor yang mau memdanai, memodali untuk usaha membuat cireng atau seblak atau pemakanan lainnya. Maka investor tujuannya adalah untung. Tetapi karena investasi maka ada risiko kerugian. Dan tidak ada dalam tanda petik kewajiban bagi yang dimodali untuk mengembalikan. Karena sama-sama berinvestasi. Jadi inilah perbedaan antara investasi dan utang. Untuk itulah izinkan kami dari Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, khusus bicara investasi, bukan bicara soal utang. Karena kami portfolio-nya adalah di bidang investasi, terutama di sektor real, dan di luar hulu migas, dan jasa keuangan. Jadi Mbak Mano, kalau kita bicara soal hubungan kita dengan Asia Timur, maka mesra dengan semuanya. Jadi jangan anggap bahwa Indonesia hanya mesra dengan RRT atau dengan Tiongkok. Karena seperti arahan Bapak Presiden, bahwa kita tidak memberikan karpet merah pada salah satu negara. Indonesia memberikan karpet merah yang sama, artinya perlakuan yang sama, kepada semua negara. Karena kita adalah negara dengan asas politik luar negeri bebas aktif, demikian juga dari sisi ekonomi. Apa buktinya? Dalam hal realisasi investasi, maka ketiga negara ini, tidak hanya Tiongkok. Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan selalu masuk 10 besar di Indonesia. Di semester 1 misalnya, Tiongkok nomor 2, kemudian ada Jepang di posisi nomor 5, ada Hongkong di sana, Korea Selatan nomor 7. Jadi memang hubungan kita adalah hubungan yang saling menguntungkan. Jadi kata kuncinya dalam investasi adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Nah dengan data ini, dapat disampaikan bahwa sebetulnya dari sisi PMA, kita bersyukur bahwa di semester 1 ini sudah ada peningkatan, Mbak Mano, yang sebelumnya sempat menurun selama pandemi, sekarang sudah pada posisi 54%. Dan Bapak Presiden menargetkan angka yang fantastis untuk investasi, targetnya Rp1.200 triliun, yang sudah tercapai hampir 50%. Dengan penyerapan tenaga kerja, hampir 700 ribu orang. Itu adalah tenaga kerja Indonesia. Nah dari sisi apa sih oleh-oleh? Biasanya media selalu bertanya apa oleh-oleh setiap kunjungan Bapak Presiden. Ijinkan kami menyampaikan karena sekarang Bapak Presiden sedang dalam perjalanan dari Jepang ke Korea Selatan dan seharusnya sebentar lagi tiba jam 10 malam waktu Korea Selatan. Nah dari Jepang membawa oleh-oleh 5,2 bilion USD atau setara dengan 73 triliun rupiah. Ini adalah komitmen investasi dari perusahaan-perusahaan karena tadi pagi waktu Tokyo dilakukan pertemuan Japan CEO Meeting yang dipimpin, dimoderatori oleh Bapak Menteri Investasi Pak Bahlil dan dia tanya bicara banyak sektor. Ada minimigas di sana, ada soal baterai listrik di sana, ada juga soal produksi metano di Papua Barat. Yang ini adalah memang seperti yang disampaikan Bu Menlu, investasi berkualitas. Jadi kalau kita bicara soal transformasi ekonomi, salah satu wujudnya adalah helirisasi. Kalau kita bicara helirisasi, apa sih yang dilakukan helirisasi? Yaitu sumber daya alam kita yang sangat banyak. Jadi Bapak Menteri Investasi selalu menyampaikan, sudah saatnya kita berhenti menjual tanah air, sudah saatnya kita berhenti mengekspor bahan baku atau raw material. Itulah kenapa pemerintah menyetop ekspor nikel misalnya. Nah sekarang sudah ada dampaknya Mbak Manu. Dulu defisi tenaga perdagangan kita masih katakanlah berat. Sekarang sudah tersisa sekitar hampir 1 miliar dolar saja. Yang kita yakin bahwa tahun ini dan tahun depan kita bisa surplus dengan Cina. Artinya antara investasi dan perdagangan nggak bisa kita pisahkan. Tapi dari sisi kalau mau ada perdagangan, maka mesti ada investasi. Kalau mau ada penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, maka mesti dimulai dengan investasi. Nah hubungan dengan Torea Selatan juga akan kita lihat besok. Insya Allah besok akan ada penandatanganan MOU di sektor industri baja dan ada baja yang akan diproduksi khusus untuk kendaraan listrik. Jadi insya Allah Mbak Manu kita ini sekarang pada jalur yang benar, kita melakukan helirisasi, kita bukan hanya berniat, tapi sudah melakukan tahapan yang strategis untuk menuju Indonesia yang menjadi negara industri, negara maju. Dan kita akan menjadi salah satunya insya Allah raja baterai listrik dunia. Ini tentu hal yang menyenangkan ketika tadi Tietina juga sudah sampaikan berkaitan mengenai investasi yang dikomitmenkan, ditandatangani bersama kesepakatannya dengan Jepang. Nah kalau untuk yang dengan Cina, tadi sepertinya masih belum disampaikan secara real, agar pemirsa ada hal yang membahagiakan pada malam hari ini karena akan ada investasi yang terus bertambah. Ya dengan Cina sendiri seperti saya sampaikan tadi, bahwa memang Tiongkok ada pada posisi nomor dua. Izinkan saya menyampaikan datanya supaya clear ya. Di tahun 2019 Tiongkok itu peringkat kedua dengan 4,7 bilion USD, kemudian tahun 2020 masih di peringkat dua dengan 4,8 bilion USD, dan di tahun 2021 menurun menjadi 3,1 bilion USD. Sementara yang menekat itu justru Jepang. Jepang itu 2,5 milion USD. Dan yang menariknya adalah Amerika Serikat juga masuk 5 besar di tahun lalu. Artinya dalam kondisi negara yang saling bersaing begitu ya, Cina dengan Amerika, justru Indonesia memanfaatkan celah yang sempit itu untuk menjadikan momentum strategis. Artinya kita adalah mitra strategis bagi semua negara, termasuk Tiongkok, kemudian Jepang, dan juga Korea Selatan. Nah untuk semester satu ini, Mbak Mano, realisasi investasi dari Tiongkok ini paling banyak di mana sih? Yang paling besar adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatan. Ini diantaranya adalah smelter nikel, kemudian transportasi gudang dan telekomunikasi, perumahan, industri kimia dan farmasi, lalu listrik, gas, dan air. Untuk Jepang yang paling tinggi adalah listrik, gas, dan air, kemudian industri kendaraan bermotor. Kita tahu bahwa Jepang sudah berinvestasi lama di Indonesia sejak tahun 70-an, tapi Bapak Presiden ditip untuk Jepang, bahwa jangan lagi kendaraan yang bahan bakarnya minyak, karena kita ingin bergerak kepada kendaraan listrik. Jadi ini ada yang menarik, Prof. Hentrawan, tentu ada catatan kalau dari Komisi 11 untuk bisa membuat agar investasi yang sudah ditandatangan ini akhirnya terimplementasi, sehingga tidak hanya 700 ribu bisa jadi multi-flyernya lebih luas lagi, agar target pertumbuhannya bisa dicapai. Begitu, Prof? Ya, betul. Jadi dua masalah yang mendasar dalam ekonomi nasional kita adalah, yang pertama, kita menghadapi penyakit ekonomi biaya tinggi. Penyebabnya apa itu bisa didiskusikan panjang lebar. Yang kedua, ekonomi bernilai tambah rendah. Nah, apa yang sedang dilakukan oleh Presiden ini adalah bagaimana menggeser ekonomi yang bernilai tambah rendah menjadi ekonomi yang bernilai tambah tinggi. Itu dilakukan hilirisasi. Nah, hilirisasi ini harus memang membutuhkan investasi yang besar. Nah, apa yang disampaikan oleh Rekan Tina Talisa tadi, upaya-upaya itu sudah dilakukan dan sedang dilakukan. Itu sebabnya kita berharap investasi yang masuk ini berkualitas, menciptakan nilai tambah yang tinggi. Jangan dari dulu ekspor bahan mentah, terus mengandalkan tenaga kerja murah, terus ini seperti zaman VOC dong. Ya, itu intinya seperti itu kita sangat mendukung. Tapi bagaimana kemudian kaitannya untuk bisa menutup utang yang masih gapnya luas ini, nanti sebentar lagi kita akan lanjutkan kata pelabur sama kami.